Intro Pagi ini Kami akan modif kenal potnya si Pinky guys Jadi kalau dari internet itu Kalau mau tariannya lebih enak Lebih kencang Kan ini sudah saya kasih WMI Sudah turbonya sudah saya naikkan tekanannya Nah ini sekarang kenal potnya yang harus dibesarkan guys Nih Kenal potnya Pinky itu esnya segini nih Ini kan Ini saya besarkan Jadi ini Ini 2 inci Ini 2,5 inci Pakai stainless Biar Tidak bolak-balik karatan Kan kami Kau yurannya kemana-mana kan Ke hutan-hutan Ke sungai-sungai Nah akan cepat karatan Cepat Rusaklah selasanya Cepat lubang lagi Bocor lagi Jadi ini saya ganti sekalian nih Yang lebih besar Pakai free flow guys Nih Pakai kenal pot free flow Tukang kenal pot itu Yang Biasa-biasa itu Harganya 6 juta lebih guys Pasang sama modifnya Nah daripada saya Keluar 6 juta Ya kan Tidak dapat apa-apa Istilahnya Tidak dapat ilmu Ini Mas Manda Saya belikan ini Ini namanya Las Argon Jadi ini Las yang dipakai Sama Tukang stainless Ini seperti ini Las Argon Ini namanya Ini harganya 3 juta 800an Terus Argonnya ini Sama isi ulangnya Harganya 2 juta 400an Jadinya 6 juta 200 Mirip-mirip Sama Tukang kenal pot Tapi kita Bisa pakai terus Suatu saat kita Modif Atau Buat apa lagi Gitu Jadi memang Mesin Las ini Khusus untuk Argon Sama Stainless Guys Kemahalan Kalau untuk Kelas besi Karena harus pakai Argon Argonnya aja Isi ulangnya 225 ribu Itu Ini sambungan Kenal potnya Nanti seperti ini Mahal-mahal Kalau stainless Guys Ini aja 150 ribu Melobanginya Satu bijinya Ini 80 ribu Buat lubang Yang di tengah ini Karena kalau stainless Keras Dan bisa karatan Kita gak bisa pakai Pemanas Melobanginya Jelek Harus pakai Mesin bubut Karena tempatnya Sempit Harus pas Ya kan Habis itu Bepa stainless 2,5 inci itu Sulit untuk Dipengkokkan Jadi Kita Sulit untuk Cari alat Untuk memengkokkan Yang 2,5 inci Yang banyak itu Yang 2 inci aja Yang kecilan Yang besar itu Susah untuk Dipengkokkan Pecah Belokannya itu Harus seperti ini Guys Jadi di Pipa diputus-putus Dikit Dikit Gini nih Ini baru pertama kali Juga nih Mas mandang Yang kelas argon Ini lulusan Institut Teknologi Youtube Semua belajar Dari Youtube Matapornya aja Gak bisa Matapor yang murahan Ini Harus matapor yang bagus Mudah-mudahan kuat Matapor yang kami punya Ini Namanya Rem angin Guys Ini yang biasanya Kalau saya turun Tanjaan bunyi Sosos itu Ini nih Kalau turun-turun Pelan-pelan itu Rem angin Jadi kenal potnya Ditutup pakai ini Ini baru beli juga Karena yang aslinya Ukurannya kecil Guys Lebangnya kecil Harus diganti Yang lebih besar Lagi nih Jadi biar besar semua Masuk Baikku Ini dulu Ini andai dulu Bisa gak kira-kira Taruh Ditumpang Ini Apa caranya Kira-kira Ini diputeron Karena lobangnya Ini besar Dan keras Ini bahannya Keras Jadi Mata bornya Ini mulai dari Yang kecil Tadi kan kecil Ini sudah Ini kecil Kita ganti Yang lebih besar Karena mesin Bornya juga Kecil Gak kuat juga Kalau langsung Pakai mata bor besar Guys Jadi saya ulangi lagi Sekarang pakai mata bor yang besar Yang terakhir Ini sudah ukuran ketiga kali nih Ukuran mata bornya Setelah ngebor Kita rapikan dulu Mesin bornya Langsung disembunyikan Ini yang bikin Mama emosi Itu guys Rumahnya jadi Kayak bengkil Kata mama Suruh beli Rumah lagi Yang lebih besar Kata mama guys Repot Rumahnya gak bisa Bagus Jadinya guys Karena dipakai Bingkil terus Pakai modif-modif Terus Banyak peralatan Tuh Penuh kan Kurang besar Ini Sebenarnya Aku suka punya rumah di kampung kan Murah Besar gitu Cuma di kampung itu Nanti sering kerja bakti Sering apa gitu Kalau saya gak pernah ikut Bisa dimusuhi sama orang kampung kan Motong aja Harus dibuatkan mal Seperti ini guys Dibuatkan mal Pakai kertas dulu Biar bener-bener Halus sambungannya Makanya Bayarannya mahal Ternyata Karena ini nih Harus telaten Harus presisi Biar Biar Bener-bener Sambungannya Tidak ada celah Gitu loh guys Jadi seperti ini nih Motongnya aja Pakai kertas Gini guys Biar lurus Biar bagus potongannya itu Pas sesuai dengan yang diinginkan Seperti ini loh guys Tak apat banget kan Jadi tidak ada celah Tidak ada renggang Gitu Sebelum disambung Las argon Atau lastik ini Suaranya halus gitu Tapi hasilnya bagus guys Tapi memang Cocok untuk yang sedikit Dikit tipis-tipis Gitu Ini mas Manda Juga belum berhasil Nelas Pakai las argon Las yang tebal Gitu belum berhasil Belum nyoba Kemarin nyoba Masih jelek Gitu hasilnya Belum berhasil Sampai nempel Bagus gitu Pendek Tapi bengkok-bengkok Gak jelas ini Lebih banyak guys Ngepaskan sama posisi Selah-selah mesin Yang sempit itu loh Ini sudah jadi setengah guys Tinggal kita Ukur nih Di bawah nih Tempelkan nih Cocok gak nih Miring-miring lagi Enggak Ini ya pas Ini ya pas Pas itu Ini kurang juga Pas itu Pas itu Terus sama Ini ya pas Amin Ini ya pas Kira-kira goyang-goyang gak Gak ya Ini ya pas Lepas 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 Bagian atas Sudah sesuai Sekarang bawahnya Yang miring-miring guys Jadi memang Harus pelan-pelan Kita paskan di bawah sana Yang miring-miring guys Setelah beberapa hari ini Baru mulai Kelihatan hasilnya guys Nih Perhari-hari ini Mungkin kalau tukang kenal pot ini Dua hari selesai Ini kami Berapa hari ini mas Seminggu Seminggu kali guys Tapi gak apa-apa Jadi pinter kita kan Mas Manda jadi pinter ngelas Puji pinter ngelas Bisa Buka pesanan nanti guys Kenal pot racing Enggak katanya mas Manda Ini motongnya aja harus presisi guys Gak boleh semarangan nih Biar enak ngelasnya Harus rapat banget Ini kakak Nabila habis jatuh guys Nih Untung gak apa-apa dia Bengkok nih sepedanya Gak bisa jalan Miring itu kan Di depan rumah sini tadi Dua kali dia jatuh Tadi malam jatuh Ditabrak Ojek online Ini tadi jatuh Di pertigaan depan rumah Harus syukuran nih Selametan nih Kakak Nabila nih Kayaknya guys Ditambahin lagi Tadi malam dia balik Cengengesan Aku gak apa-apa Katanya gitu Ini ditambah lagi Rusak kalau ini motor Sudah Bengkoknya harus Di preteli nih Setelah dititik-titik Tadi lasnya Dikit-dikit gitu aja guys Ini dimal lagi Dipasang lagi Jadi dikencengi bautnya Baru bener-bener Kelihatan nih Kalau ada yang Miring Karena kalau gak dikencengi Gak keliatan guys Ini miring 1 cm aja Sudah gak puas Harus bener-bener Presisi Jadi harus Dikencengi dulu Baru nanti dibuka lagi Ini ternyata Terlalu renggang guys Dikurangi 5-5 cm lah ini Harusnya Nyangkut-nyangkut Minta kalau off-road Kalau seperti ini guys Terlalu rendang Ini sudah hari Ke-8 Kalau gak salah guys Kami Modif Kenal potnya Si pinggi ini nih Nah hari ini Saya akan Belajar nih Saya juga penasaran juga Pengen belajar Las Argon Mas Manda Biar ngelepasin Cover-covernya Motornya Kakak Nabila Yang habis jatuh ini Yang gak bisa belok ini Dilepasi covernya Nanti dibawa Ke pinggir bodi guys Untuk di Luruskan lagi Bodinya yang bengkok itu Saya akan ngelas Coba belajar ngelas Las Argon Saya juga belum pernah nih Malah Mas Manda Sudah pernah Saya juga pengen belajar juga Selamat menikmati Enak juga ternyata ya Yang ngelas pakai Las Argon ya Cuman Las Argon Modalnya besar Kita harus beli Argon Satu tabungnya Rp200.000 Mungkin satu Ini Hampir habis Ini Satu tabungnya Guys Terus mesin Las ini juga Mahal Kalau Las Argon Ini Mas Manda Sambil Ini Meretelin Motornya Akal Nabila Yang bengkok Ini Kayaknya Inginal Ternyata Cuman Ininya Kayaknya Tidak tahu Apa namanya Ini Nanti Ini sama Ini tidak lurus Terus Shafnya Ini Kayaknya Shafnya Yang di tengah Setir Namanya Apa ini Ini Harus Segera Dibelikan Sperpannya Cepat Dipasang Lagi Ini Buru lupa Ini Kembalikannya Ini Loh sih Cuman Lihat Di sini lurus Gak Ini Dari depan Oke Kita Tinggal Beli Alhamdulillah Gak Perlu Ke Bengkil Guys Mantap Mas Manda Ke Bengkil Gak Boleh Satu Juta Kali Center Menuruskan Lagi Untung Cuman Shafnya Ternyata Pergi Dicapoti Cari Di Internet Ini Kami Bungkus Pake Anti Panas Guys Ini Karena Kalau Di Mesin Kanan Kirinya Sini Ada Kabel Ada Hose Ada Selang Gitu Ada Sil Rem Apa Biar Tidak Pikir Rusak Leleh Nanti Kalau Kena Panas Bisa Bungkus Pake Anti Panas Saya Lupa Bahannya Namanya Apa Nih Belinya Yang Bagus Rp130.000 Segini Lupa Tapi Namanya Tapi Bikin Gatel Kalau Kena Pori Pori Kulit Jadi Saya Megang Hati Hati Boleh Wilter Dicopot Disik Ya Bungkus Boleh Oleh Posisi Sang Enak Kayak Nyurum Nah Maju Di situ Koy Koy benteng-benteng disitu sih aku duduk sebentar aku duduk oke 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 os he oke 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 gantung gantung keren ya guys tuh mantap kayak mobil racing guys kenal pot freeflow at least